Dan kembali di sepekan terakhir Whatsapp Sebuah kabar dari Whatsapp Group Dimana Whatsapp ini saat ini akan mengeluarkan sebuah kebijakan untuk menangkal hoax Nah seperti kita tau ya mungkin teman-teman juga sudah sering melihat juga Kalau misalkan penyebaran hoax atau memberita-berita yang belum tentu Diketahui kebenarannya itu memang sering sekali disebarkan tidak hanya di media sosial Katakanlah seperti misalkan dulu ada di Twitter kemudian ada di Facebook Sekarang media paling cepat menurut survei adalah Whatsapp Kemudian akhirnya Whatsapp ini mengeluarkan kebijakan untuk membatasi penyebaran forward message tersebut hanya kepada 5 user saja Sebelumnya memang Menteri Komunikasi dan Informatika di antara ini sudah bertemu Dengan Vice President Public Policy and Communication Whatsapp Victoria Grant Dimana Victoria menyatakan per tanggal 21 Januari 2019 Waktu Amerika Singkat atau waktu Indonesia nya ada tanggal 22 Itu akan dilakukan fitur pembatasan forward atau meneruskan pesan Dan ini dikatakan juga adalah langkah awal untuk bisa membantu menangkal peredaran hoax Yang dinilai sudah cukup memprihatikan dear netizen harap berhati-hati Eh jeng-jeng ini ada gosip baru loh dari si FN, MS, SB Akunnya Instagram meleturnya ada balik lagi Iya sebalikin di WA yuk viral banget nih gosip nih ya ampun Ibu-ibu astaga bagaimana peh ini punya WhatsApp Eh gak bisa nyebarin sekarang udah maksimal 5 forward Eh kasian kasian ha fail Bye Yang menjadi viral sekali adalah di warganet Hashtag welcome back Koh Ahok alias welcome back Pak BTP Jadi dikatakan Ahok ketika bebas dia mau dipanggilnya BTP aja Oke lagi juga ya Jadi kok manggil saya berarti halo Koh MS Jadi awal kan Pak Ahok ini emang banyak sekali yang mengatakan Yes finally ya tahun 2019 apalagi setelah dipotong masa tahanannya Dia kurang lebih menjadi 1 tahun 8 bulan dan 15 hari Nah akhirnya dia bisa menghidup udara bebas pada hari Kamis Tengah 24 Januari 2019 Warganet langsung buru-buru ingin foto bersama Sudah ada yang nunggu juga depan Mako Brimob semuanya Dan juga yang cukup jadi viral adalah kabar setelah ini Pak Ahok mau kemana yang ngomong-ngomong Nah warganet yang buriman mengatakan Habis ini mau ini mau nikah Habis ini sama yang dulu digosipin dulu itu loh Episode dulu itu loh Yang saya pernah saya naikin itu loh Brimobob itu kan Nah terus kemudian banyak sekali yang muncul Pertanyaan-pertanyaan jadi gak sih Eh bagaimana ini warganet Bagaimana pe ini banyak sekali gosip-gosip Kasian nih baru keluar Masa udah langsung diterpa gosip Kemudian dikonfirmasi kepada pihak keluarga dari Pak Ahok Tepatnya Ibu Vivi yang mengatakan Saya belum mendengar apapun itu Kok tau-tau sudah bermunculan Katanya akan melangsungkan pernikahan Dari tanggal 15 Februari Eh Pak Pak bagaimana nih Pak Coba kasih tau Pak sama warganet Betul atau gak tuh Pak Coba Karena sama sekali belum ada konfirmasi Apapun mengenai informasi tersebut Menurut Ketua DPR DKI Jakarta Prasetyo E.D. Marsudi mengatakan Kalau sebenarnya Ahok itu sudah banyak saya rencana Ketika dia bebas Setelah selesai dari tahanan Dia akan pergi-pergi dan melangsungkan sejumlah urusannya Misalkan seperti tanggal 16 April Dikatakan Ahok akan pergi ke luar negeri 17 nya dia balik lagi untuk nyoblos 17 ingat jangan pergi kemana-mana Ayo kita nyoblos Kemudian 18 nya dia pergi lagi untuk perjalanan bisnis Jadi dikatakan jadwalnya sudah padat sekali Tapi yang pasti akan ada kejutan-kejutan Dari Pak Ahok Kok Ahok Pak BTP ini ke depannya Akan ada apa? Coba kita akan nantikan saja Dan kejutan berikutnya Yang pasti welcome back Pak Ahok Jadi akhirnya Yang menjadi trending juga adalah Mengenai informasi Mundur Pak E.D. Jadi bukan Maju Pak E.D. Tapi mundur Pak E.D. Betul Bapak E.D. Ramah Yadi Memutuskan untuk mundur sebagai jabatannya Sebagai ketua umum PSSI Periode 2016 sampai dengan 2020 Di tengah masa jabatannya Karena memang dia mengatakan Semoga dengan dia mundur Ada perubahan signifikan kepada tubuh PSSI Yang saat ini memang sedang dikatakan oleh banyak pihak Sedang dibredel Jadi ada banyak sekali Sendi-sendi di dalam organisasi PSSI Yang masih diperbaiki Termasuk juga kualitas dari pemainnya Dan ini berharap kepada siapapun Panarus dia ke depannya Agar bisa meneruskan Dan bahkan meningkatkan kualitas Dari sepak bola Indonesia Tidak hanya kualitas pemain Tapi juga mengenai struktur organisasi di dalamnya Keputusan ini Ada yang menganggap Oh sudah ditunggu-tunggu Ada juga mengatakan Mengejutkan Begitu Apalagi E.D. mengatakan Kalau ia berfokus sebagai tugasnya Utama dia di gubernur Sebagai gubernur di Sumatera Utara Bisa dimungkinkan untuk membantu Mengemban jabatannya adalah Wakil ketua umumnya Yakni Joko Driono Dan dia pun berpesan kepada Joko Dan juga warganet semuanya Yuk kita sama-sama Kita manjukan sepak bola Indonesia Dalam struktur organisasi PSSI pun Juga saat ini sedang ditirik lagi Mengenai kesehatan Sendi-sendi organisasinya Karena ternyata memang banyak sekali Kasus-kasus mengenai pengaturan skor Yang menimbulkan kontroversi Itu sedang ditirik oleh pihak-pihak terkait Dan juga aparat Karena ini juga menentukan Bagaimana kualitas Dan juga tentunya Bagaimana sebuah organisasi Kebangunan Indonesia ini Akan bertahan selama beberapa tahun ke depannya Jadi kita harapkan memang saat ini Aparat bisa terus Mengembang tugasnya sebaik-baiknya Dan melakukan reformasi Kalau bisa di dalam tubuh PSSI Dan juga perbaikan kualitas Dari para pemainnya sendiri Pak Edy sudah menurut tidak apa-apa Tapi siap Pak Edy Maju sebagai gubernur Sumatera Utara Siap Pak Nah teman-teman Itu dia Tiga training topik kita Dalam sepekan terakhir episode Keempat pun kali ini Sudah banyak juga ternyata ya Dan seperti biasa Saya akan membuka tentunya komentar Dan juga bagaimana tanggapan kalian Mengenai apa saja Isu-isu ataupun tema-tema Yang akan kita bahas Mengenai kebenarannya disini Jangan lupa untuk terus subscribe Channel kami di Youtube Dan juga dukung kami Di medcom.id See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax